Intro Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia Patung menjadi salah satu daya tarik sebuah lokasi wisata karena memiliki nilai seni dan keindahan Selain untuk menjadi ikon yang memiliki nilai seni dan keindahan Beberapa negara saat ini pun berlomba membangun patung berukuran tinggi untuk menarik perhatian warga dunia Melansir dari situs World Famous Thing berikut deretan patung tertinggi di dunia yang dicatat hingga tahun ini Statue of Unity 182 Meter Patung setinggi 182 meter ini berbentuk Fall Up by Patel Salah satu pemimpin paling terkemuka gerakan kemerdekaan India Dibangun sejak 2013 patung yang memiliki ketinggian 2 kali lipat dari patung Liberty di Amerika ini baru selesai dibangun pada 2018 lalu Pembuatan patung ini pun disebut menghabiskan biaya sekitar 6 triliun rupiah Pematung terkenal di India Ramfai Sutar membuat patung ini dengan 1.700 ton perunggu 18.500 baja sedangkan konstruksi utamanya dibangun dari 180.000 meter kubik beton Dengan material tersebut patung ini diprediksi bisa menahan angin badai hingga gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo Patung Spring Temple Buddha yang terletak di provinsi Henan China adalah patung tertinggi kedua yang ada di dunia Patung setinggi 153 meter ini terbuat dari 108 kilogram emas, 3.300 ton tembaga dan 15.000 ton baja khusus Tidak mudah membawa material ke lokasi patung ini Itu kenapa pembangunan patung ini memakan waktu 11 tahun mulai dari 1997 dan baru selesai di tahun 2008 lalu Patung ini menggambarkan Buddha Fairogana yang sedang berdiri di atas hingga sananya yang berbentuk teratai Proyek pembangunan patung ini pun menghabiskan biaya sekitar 733 miliar rupiah Jika dilihat dari data dari situs yang dikeluarkan World Famous Thing, patung kebanggaan Indonesia Garuda Wisnu Kencana yang ada di Bali Karya dari seniman terkenal Inyoman Warta memiliki ketinggian 121 meter Ketinggian GWK yang merupakan penggambaran dari Dewa Wisnu yang mengendarai Garuda ini Berbeda jauh di atas patung Liberty di Amerika yang hanya memiliki ketinggian 93 meter Memiliki berat 900 ton, pembangunan patung ini memakan biaya hingga 1,4 triliun rupiah Penyelesaian GWK ini pun terbilang memakan waktu yang cukup panjang Yaitu 21 tahun Terhitung sejak peletakan batu pertama 1997 dan baru diresmikan pada 2018 silam Patung Leikyun Seikia yang berada di Myanmar mulai dibangun pada 1996 Dan membutuhkan waktu 12 tahun untuk menyelesaikannya Patung ini resmi dibuka untuk umum pada Februari 2008 Patung ini memiliki ketinggian sekitar 116 meter Namun jika ditambah dengan alasnya maka ketinggian bisa mencapai 129 meter Patung ini memiliki 27 lantai serta lift khusus untuk mencapai lantai teratasnya Selain Leikyun Seikia Buddha Di bawahnya juga ada patung Moniwa Buddha Yang merupakan patung Buddha berbaring terbesar di dunia Patung berbaring ini dikelilingi oleh pohon bodi yang dianggap sebagai pohon suci bagi umat Buddha Patung tertinggi selanjutnya terletak di prefektur Ibaragi, Jepang Dibangun sejak 1993 Patung Ushiku Daibutsu ini baru resmi dibuka untuk umum pada 2002 lalu Ushiku Daibutsu memiliki ketinggian sekitar 100 meter Jika ditambah dengan permukaan alasnya Maka ketinggian patung ini mencapai 120 meter Tujuan dibangunnya patung ini adalah untuk memperingati kelahiran Shinran Yang merupakan pendiri suatu sekte dari penganut Buddha di Jepang Di dalam patung seberat 4000 ton ini terdapat 5 tingkat Dimana di tiap-tiap tingkat memiliki ruangan yang berbeda-beda Bahkan di lantai ketiga terdapat ruangan luas yang berisi 300 buah patung Buddha yang terbuat dari emas Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!